Kita cuma soan-soan, dan pesannya ya memang saya tidak mendapatkan pesan negatif dari sana. Semua positif, dikembalikan lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita ingin menjadi orang baik ya, beradalah di sekitar orang baik. Kalau kamu berada di lingkungan buruk sampai kapanpun, kalau tidak ada niatan kita untuk berubah dari sirkelnya, lompat dari sirkelnya, dari sekitarnya ya percuma, sampai kapanpun tetap seperti itu. Pesannya dari sana seperti itu saja. Gini mas, akhir-akhir ini benangkali mas Tigor juga paling mengamati lah, yang lagi trend di medsos, di berita-berita, media mainstream, begitu. Tentang banyaknya orang-orang yang sudah mendapatkan predikat dari, apa, menjadi seorang ulama, seorang pendakwah, seorang ustadz. Tapi justru pikiran-pikirannya, statement-statementnya, malah bertentangan dengan nilai-nilai kearifan Nusantara. Sebut saja misalnya, sungkem diharamkan, terus wayang diharamkan, gitu. Apa yang sebenarnya terjadi dalam otak orang-orang seperti itu, mas? Gini loh, tidak usah mengurusi haramnya seseorang, kalau harammu sendiri kamu belum paham. Tidak usah mengurusi kafirnya seseorang, jika kafirmu sendiri kamu belum paham. Sekarang gini, sejatinya wayang, kok bisa ada di kita gara-gara apa? Tidak ada wayang, agama Islam tidak akan pernah ada di Jawa. Terbukti dari apa? Memang wayang cara dakwahnya Sundan Kali Jaga. Emang wayang apa tuh yang terjadi? Apakah wayang sebagai pengecoh? Bukan. Wayang ini kebanyakan cerita-cerita yang dimana ini akan terjadi di dalam dunia. Sekarang aja, sembahyang. Gendang sembahyang. Apa tuh kata sembahyang? Sembah marangsang yang sayang apa Tuhan? Tidak ada bahasa Arab sembahyang. Ada tidak? Kita punya budaya, ya siapapun tidak akan pernah bisa. Banyak budaya-budaya yang tergerus. Wayang beber sudah digerus. Tiban sudah digerus. Sekarang kalau ada orang ngomong Tiban ini, bla 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 bla. Sekarang apa? Ritual Tiban sejatinya memohon kepada sang pencipta alam agar diturunkan hujan. Kalau orang mengatakan Tiban ini haram, berarti mereka yang otaknya yang bermasalah. Mereka tidak paham apa itu. Banyak tarian-tarian, saya pun sendiri juga penari, saya sendiri pun juga suka seni. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa orang berseni harus melakukan kejahatan. Tidak ada. Gitu loh. Jadi jangan dibikin ambiar, jangan dibikin suatu masalah. Mainkan otaknya. Saya sudah bilang, sebesar apapun ilmu keagamaanmu, kalau kamu tidak memiliki rasa sosial yang tinggi, ambiar, selesai. Dan sebaliknya, orang sosialnya oke lah, sumbang sana, sumbang sini, agamanya minus. Apa yang terjadi? Kesombongan. Kamu tak sumbang sekian. Sebut nama aku nanti atas nama sekian. Jadinya apa kesombongan? Kenapa? Dia sosialisasinya tanpa didasari agama. Orang yang didasari agama tanpa sosialisasi, ya seperti itu. Jangan saling menyalakan. Jangan saling menghujat. Kita harus ngerti, ini lah apa, kualitas keperibadian orang-orang kita itu seperti apa. Orang kalau diajak ngomong, ah benar, dia oh percaya langsung benar. Dia juga ngomong salah, percaya. Kalau ini salah, tanpa mereka paham ini apa, tujuannya apa. Sekarang, harus bisa ngerti, buat siapapun yang mengatakan, wah yang ini haram, yang haram itu apa. Yang dipermasalahkan apa. Oke. Siapa yang bisa jawab? Yang dimasalahkan apa. Dia selama ini, mengatakan bahwa, harusnya budaya itu yang menyesuaikan diri dengan agama. Tidak bisa guys. Kita tidak bisa menentukan seperti itu. Agama, menyesuaikan budaya, tidak bisa. Budaya tidak, dikongkong menanut agama. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Sekarang gini aja. Tidak usah jauh-jauh. Saya prias pengantin. Ada tradisi namanya temu pengantin. Apakah itu budaya Arab? Simbol kembar mayang. Itu dari mana? Di ibaratkan dari apa? Kembar mayang itu pinjaman kita ke dewa dan ke dewa-dewi yang akan dikembalikan. Banyak saya menemukan pasien seperti itu. Tidak usah pakai ini orang fanatik. Tapi kok ditemok ke? Kok ngidek-endok? Kok dulang-dulangan? Tidak bisa diberikan. Kita punya adat, men. Iya, iya, iya. Itu itu. Kita punya budaya, kita punya kesenian. Sena dan seni ini kebebasan. Tidak ada yang namanya seni kok nyolong wong, seni maling itu tidak ada. Seni gendaan, seni selingkuh itu tidak ada. Seni ini rasa, seni ini kehidupan. Oke, jangan ngejas orang dari segi apapun, apalagi seni. Apa-apa haram? Layang haram. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Sebelum kamu mengerti apa artinya haram, sekarang gini, babi tidak gelam, tidak mau makan. Minuman keras mau, korupsi mau. Apa itu artinya? Tidak usah munafik. Kau ini medok gelam tidak? Sekarang saya tanya. Gendaan gelam toh. Sek doyan toh. Ngambil haknya orang sek gelam toh. Sudah, kita hidup di mana? Kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Kita orang Indonesia, kita punya aturan, kita punya adat. Di mana kita harus mengikuti apa yang berlaku di situ? Kita di Jawa, kita cinta wayang, kita wajib. Kamu mau di daerah, mana yang tidak ada wayang, bodoh amat. Jangan sangkut paut. ikutkan budaya dengan agama. Agama itu urusannya kita dengan Tuhan. Tidak berhak, Mas Hindra, ikut campur keimanan saya. Dan saya pun juga tidak berhak ikut campur keimanan Mas Hindra. Itu yang saya sampaikan, menurut saya. Kalau menurut Jendengan, silakan. jangankan babi yang buatan Tuhan. Jangankan wayang yang buatan manusia, babi yang buatan Tuhan saja diharamkan. Diharamkan. Betul, Mas. Level pemahaman seseorang kan, ada tingkatan-tingkatannya ya, Mas. Dan orang jangan mudah terkecoh. Tugas kita kan meluruskan, Mas. Supaya orang menjadi paham tentang jati dirinya. Karena, saya amati di kita ini kayak sepertinya kurang tentang budi pekerti. Cuma ilusi budi pekerti itu. Kelihatannya ada budi pekerti, tapi kenyataannya seperti apa? Implementasi di lapangan dalam kehidupan sehari-hari. Umur tidak jamin. Jabatan tidak jamin. Ini yang harus ini. Harus balance, seharus imbang. Kemudian, kalau di dunia nyata, kondisinya seperti ini. Amburadul tidak karu-karuan. Mulai dari politik, bencana, virus, bagaimana? Di, Anu, Mas, ini ada yang tanya. Di istana Ratu Pantai Selatan, apakah juga mengalami gonjang-ganjing seperti yang kita alami di sini? Enggak. Yang gonjang-ganjing cuma kehidupan manusia. Karena apa? Manusia ini selalu mempunyai rasa yang kurang terima. Kurang memahami apa itu keanugerahan. Yang bikin gonjang-ganjing siapa manusia? Jin, setan, demit. Tidak bisa. Yang bikin perang ya diri kita sendiri, manusianya sendiri. Oke, mumpung ketemu Mas Tigor, yang tragedi kapan hari itu, tragedi Pantai Payangan, Mas, yang di Jember itu, kira-kira, kalau penglihatan Mas Tigor, seperti apa ya? Itu tidak ada hubungannya tentang mistis, tentang magic. Tidak ada ya? Itu yang memang kecerobohan. Sudah tahu ombaknya seperti itu, ritual di situ. Makanya kalau ritual jangan sembarangan, harus ngerti. Human error itu ya? Iya, kita ritualnya di mana, tujuannya untuk apa. Saya tidak menyalahkan tentang siapa dia, saya tidak menyalahkan tentang organisasi komunitas apapun. Kalau bisa, pintar-pintar membaca kondisi alam. Saya garisbawahi, bahwa tenggelamnya orang-orang itu, tidak ada hubungannya tentang makhluk halus. Kalau kemudian terus muncul persepsi, wikm, kalau pesugihan, dan lain sebagainya itu, gimana itu? Apa itu pesugihan di dunia? Kenapa kok orang-orang yang keliling-keliling itu? Tidak jamin kok dia kayaknya. Ayo, kalau tidak percaya, Mas Indra mau ke wilayah mana? Aku temenin. Apa yang artinya pesugihan? Jin setan iblis itu tidak bisa membuat kita kaya. Malah menjadi kita miskin. Karena apa? Menusia ini kurang terima. Ketika manusia berada di jamannya, sudah dipeseni sama Tuhan, jangan memakan buah koldi. Karena apa? Manusia ini kurang terima. Dimakanlah buah koldi. Sampai terjerumbuskan sih di suatu dosa. Itu sudah ada. Di jaman Nabi Perang, jaman dulur sama dulur pun juga ada. Awas dasarnya, manusia itu kurang puas. Tidak enak hubungan ini kami demit-demit. Ini di Instagram kalau tidak salah, ada artis komedian yang akan menyusul Bunda Dorce. Iya. Sakit kan sekarang? Saya tidak mengerti sakit atau apa, ya memang ajal apapun itu, yang menentukan, kita manusia tidak akan berat menentukan itu. Cuma saya pribadi kalau nonton TV itu, kadang lihat auranya orang, kok kayak orang mau pamit. Itu kan kita mau tulis. Ya semoga saja. Dengan sendiri langsung muncul ya. Semoga saja tidak terjadi. Dan semuanya baik-baik saja. Terus, apa itu namanya? Ini saya lihat nih, statementnya Buning Seti Nampi nih. Beliau mengatakan bahwa sekarang dajjal itu sudah bergerak. Yang ini saya tanyakan kepada Mas Tigor. Mas Tigor memahami dajjal itu apakah sesosok makhluk yang tinggi besar, bermata satu, terus kemudian sekarang lagi makan jeruji besi di bawah laut, kalau ada dan jeruji besi penjarahnya itu kembali utuh lagi. Ataukah ada konsep lain? Siapakah yang bisa menjelaskan secara real tentang itu? Tidak akan pernah bisa. Tapi kita manusia kutubisang membedah. Kenapa kok diibaratkan matanya satu? Kenapa? Di dalam dunia itu cuma ada dua. Daratan, lautan, laki-laki, perempuan, baik, buruk, siang, malam. Benar, salah. Apa yang dicari? Bahwa sesuatu penghasut manusia ciri-cirinya tidak memiliki keseimbangan. Entah itu keimanannya yang tidak seimbang. Kita tidak usah perlu cari-cari dajjal. Kembalikan ke diri kita sendiri. Kita manusia lebih bisa dari dajjal. Lebih bisa dari dajjal. Masa agal? Logikanya seperti itu. Tidak usah kita bikin yang ribet-ribet. Orang zaman sekarang diajak ngomong ribet tidak akan pernah paham. Diajak ngomong mudah pun dia salah paham. Apalagi diajak ngomong yang berbelit-belit. Tidak ceto. Tidak jelas. Tapi kalau menurutnya kisah, cerita ini menurut cerita. Memang ada. Tidak usah tahun ini, tahun dulu pun juga ada. Cuma kan bersemayam. Ayo Mas Haji, gantian Mas Haji. Oh siap, siap, siap. Alhamdulillah Mas Tigor, bagaimana kabar? Halo Mas Bro, baik. Kabarnya baik. Semoga semuanya baik-baik. Tertemu ada dua bulan ya? Dua bulan. Kayaknya ini pembahasannya agak tegang. Agak tegang. Tegang dan tegang. Tegang beneran. Tegang dan ngelak. Tegang-tegang Mas Tigor dari itu ya? Dari parangku semua ya Mas Tigor? Iya, parangku semua. Nah itu acara apa Mas Tigor? Kalau boleh tahu. Saya? Tulang. Nyambangi. Mungkin ritual atau itu? Tidak, saya tidak ada ritual. Tidak ada ritual. Ya kita cuma soan-soan. Kita cuma soan-soan. Dan pesannya ya memang saya tidak mendapatkan pesan negatif dari sana. Alhamdulillah. Semua positif, dikembalikan lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita ingin menjadi orang baik ya, beradalah di sekitar orang baik. Kalau kamu berada di lingkungan buruk sampai kapanpun, kalau tidak ada niatan kita untuk berubah dari sirkelnya, lompat dari sirkelnya, dari sekitarnya ya percuma. Sampai kapanpun tetap seperti itu. Pesannya dari sana seperti itu saja. Kembalikan lagi ke diri masing-masing. Intinya, baik burukmu ya tergantung dirimu sendiri. Orang lain tidak akan pernah bisa melakui. Terus tentang perkembangan misalnya gencana atau perang, tidak ada kabar Mas Tigor? Kalau itu sudah angkat tangan. Sampai makhluk-makhluk seperti itu angkat tangan loh. Gara-gara apa? Menung, soni, singwis, podo, bubrah. Iya, saya juga sangat menyayangkan Mas Tigor. Seperti invasi Rusia ke Ukraina. Kalau membayangkan penderitaan rakyatnya itulah. Jelas menderita lah. Nah itu menurut terawangan Mas Tigor gimana? Merantak. Sedihnya itu loh Mas Tigor. Perang itu nanti akan merantak. Aku nggak ngerti yang perang ini yang direbutkan apa. Aku nggak waham yang dipermasakan apa. Yang jelas merantak. Merantak itu kayak apa ya? Merantah-merantah. Corone panu, sakmini mulai jadi gede. Pasti ada efek domino. Seperti mungkin pasti berefek ke itu loh Mas Indra. Apa deh? Sernobil ya? Sernobil? Iya. Itu pasti ada efeknya. Radiasinya itu loh. Oh iya iya. Akibat dari perangnya itu ya. Misalnya di bom. Perayal. Mobile. Iya. Kayak tawan mobile. Gini Mas Tigor saya melanjutkan ya. Sekarang ini kan kalau kita lihat Mas banyak orang begitu terikat dengan dunia. Seolah-olah dunia ini kan mau ditinggal. Terus dikojar mati-matian. Terus bagaimana caranya supaya diri kita ini ya oke lah ngejar dunia tapi tidak terikat gitu lah. Hati kita tidak melekak dengan dunia itu sehingga ketika nanti ruh berpisah dengan jasad. Itu kita gak sempoyongan. Kita tahu jalan yang benar udah gak terikat lagi sama dunia. Gimana Mas? Gak bisa siapapun manusia gak munafik dari manapun. Kalau sudah disini yang di otaknya tentang duniawi. Udahlah gak usah munafik. Bistoh. Kondisinya seperti apa gak jamin. Terbukti dari apa. Banyak manusia-manusia yang sekarang ini ngawur. Banyak sekali yang ngawur. Sena dan apa yang kita bawa ke dalam dunia. Kita gak bawa apa-apa. Kita mau balik ke surga pun kita mau bawa apa kecuali apa yang kita lakuin. Oke. Terus apakah benar Mas sekarang ini bahwa memang jumlah angka kematian itu lebih tinggi daripada angka kelahiran? Banyak. Nanti sampai 2029. Belum bencana. Belum virus. Belum perang. 2030. Imbang. Kurang lama berarti. Sekarang ini 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 9 tahun. Bayangkan. Kita harus. Gak kerasa. Covid aja sudah berapa tahun. Belum yang lainnya. Iya. Belum yang terjadi di Indonesia di 2022. Tambah ngeri. Terima kasih. Terima kasih telah menonton